I'm on my own, broken alone, I feel the rain crashing down All around, this empty town, we're searching for the lost and found But you don't care, you're unaware, keep moving like the scars aren't even there Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray Hari ini gue akan mereview sebuah soundbar dari merek Oase, yaitu Oase S3 Ini banyak juga dari kalian yang nanya mengenai kualitas dari soundbar yang harganya terjangkau ini Harganya cuma 250 ribu rupiah Dan secara fisik dan bentuknya lumayan bagus ya Tapi gimana dengan kualitasnya? Langsung aja kita bahas Ini dia Oase S3 Secara desain Oase S3 ini menurut gue terbilang minimalis dan cukup bagus ya Dia mempunyai build quality yang di range harganya sebenarnya secara bahan tuh materialnya cukup bagus Bahan depan ini materialnya kayak metal dan dikelilingi dengan bahan plastik yang cukup baik Di atasnya ada 4 buah tombol Ada tombol buat kalian menerima atau menutup panggilan telepon Ada tombol volume dan ini ada tombol M mode Jadi disini juga udah ada built-in FM radionya Dan selanjutnya juga otomatis dia sudah dilengkapi dengan built-in microphone Untuk inputnya sendiri udah lengkap banget ya Kalian lihat sendiri udah ada auxiliary, ada USB, ada microSD Untuk charging portnya dia masih menggunakan microUSB Dan kita coba nyalain biar kalian bisa mendengar notifikasi dari Oase S3 Untuk sebuah notifikasi ini terlalu panjang Gue jadi kayak berasa les bahasa Inggris denger notifikasi dari Oase S3 ini Lanjut untuk sisi bawahnya ada 2 buah pad karet yang lumayan besar dan bisa menopang S3 ini dengan cukup baik Sisanya sih polos gak ada apa-apa lagi Secara desain memang dia terbilang sedikit futuristik ya Tapi balik lagi masalah desain itu masalah selera Untuk spesifikasinya dia dengkapi dengan 2 buah speaker aktif di pojok kiri dan pojok kanan Masih-masih mempunyai power output 5W Jadi totalnya ini ada 10W Selanjutnya untuk baterai kapasiti ya dia memang gak terlalu besar Jadi 1200 mAh Alasnya dalam pengujian gue Dia bisa bertahan sekitar 3-4 jam di volume 50-80% Tergantung volume yang kalian mainkan Dan baterainya cenderung cukup boros ya Sisanya gak ada apa-apa lagi yang harus gue bahas Karena dari segi fitur, dari segi build quality Gue gak ada masalah Dan memang menurut gue dari sisi harganya dia punya fitur yang cukup baik ya Bluetooth versinya juga gak tertulis sih Bluetooth versi berapa Delay di OSS 3 ini terbilang cukup bagus Atau bahkan bisa gue bilang sedikit lebih baik Dibanding robot RB480 yang kemarin sempet gue review Dan untuk sound sample mengenai movie-nya kurang lebih seperti ini Well that's my turn Get used to it I've never been one for rules The answer is always more The way I fly They will never find us Oke itu adalah sample kalau kalian menggunakan OSS 3 ini Buat nonton film atau streaming YouTube dan lain sebagainya Intinya sih secara delay pasti masih ada Tapi menurut gue udah termasuk baik Dan gak ada masalah sama sekali dalam penggunaan sehari-hari untuk streaming Jadi lanjut aja gue akan membahas sedikit mengenai sound quality yang ada di OSS 3 ini Pertama kali gue dengar OSS 3 Sound quality-nya itu lebih cenderung mengarah ke arah bright ya Jadi basicnya OSS 3 ini lebih condong mengeluarkan frekuensi High frequency seperti petikan gitar, cymbal, dan lain sebagainya Dia bisa ngepronounce dengan cukup baik Kalau di movie itu dia mempunyai detail yang lebih baik dibandingkan robot RB480 Untuk suara vokalnya dia juga maju Jadi terdengar dialognya cukup jelas untuk sebuah film dan lain sebagainya Dan untuk clarity-nya menurut gue di range harganya juga cukup baik Tapi gak spesial sih Jadi basicnya oke aja di range harganya Untuk bassnya gak ada yang spesial tapi dia gak jelek Jadi bassnya ya oke aja buat lagu Tapi kalau buat film mungkin kalau kalian bass head Kalian pasti akan berharap lebih dari kualitas bass sebuah soundbar Tapi balik lagi ya Ini harganya 250 ribu rupiah Dan kalian gak bisa berharap banyak dari sebuah speaker di range harga 250 ribu OS S3 ini cukup oke kalau kalian buat Kayak mengganti speaker desktop komputer kalian Dengan setup yang lebih simple dan lebih minimalis Atau kalian pengen mengganti suara TV bawaan kalian yang memang kurang bagus Ini adalah opsi yang lebih baik dibandingkan suara TV bawaan kalian Tapi dengan catatan TV kalian itu kalau bisa sih menurut saran gue jangan lebih dari 40 Jadi untuk sebuah soundbar yang ukuran segini itu kayaknya oke-nya di 32 dan maksimal di 40 inch Lebih dari itu kalian gue sarankan untuk mencari soundbar yang lebih besar Supaya lebih dapat feel-nya Dan untuk masalah staging disini terdengar cukup baik ya Kalau kalian nonton film dan lain sebagainya juga Suara stereo-nya terdengar cukup baik Asalkan kalian gak lebih dari 2 meter jarak dari soundbar ke kalian So far sih secara harga dan price performance Gue cukup bisa menyarankan soundbar OS S3 ini Terutama kalau kalian suka dengan karakter bright Dan memang kalian butuh buat mencari speaker pengganti Buat komputer kalian Buat handphone kalian Atau buat TV kalian Tapi kalau kalian memang mencari speaker yang membutuhkan bass yang besar yang deep Gue gak terlalu menyarankan OS S3 ini Itu aja sih paling yang bisa gue sharing mengenai OS S3 ini Dan akan gue putarin sedikit sound sample dari lagu Yang akan dihasilkan oleh OS S3 ini Dan thank you baik kalian yang udah nonton Dan sampai ketemu di review gue selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton